yo guys jadi ini adalah tecno phantom v flip ya yang sebelumnya udah pernah aku review guys ini layar entah kenapa tiba-tiba hitam dan bagian ini nggak bisa disentuh guys awalnya pertama ini bagian sini nggak bisa disentuh ya terus bagian ketengah terus lama-lama setengah layar nggak bisa disentuh aku berencana bawa ke service center pas aku kesana tiba-tiba layar ini garis hitam karena service centernya tutup jadi aku bawa pulang lagi lapenya kan kulipet pas sudah kulipet kubuka jadi nambah hitamnya guys masalahnya itu disini guys aku coba tutup kalian lihat tuh layarnya ngangkat anjay dan karena HP ini katanya ada garansi selama setahun ganti layar jadi aku bakalan coba untuk klaim garansinya guys dan oke guys aku udah sampai ya di service centernya kalian bisa lihat aku udah di tecno kali ini guys dan aku langsung aja untuk bawa masuk HP ini untuk ngeklaim garansi jadi ini mungkin kameranya bakal aku simpen guys dan kita bakalan lihat pelayanan dari tecno nya gimana ya di layar pertama ini kan layar atasnya nggak bisa disitu awalnya susah disentuh gitu terus oke wapun aman tinggal pula di rumah harus bawa ya masih bisa dicek sih oh ya oke berarti harus ada kotaknya karena garansi layarnya free satu kali ya itu beli early bird bang yang ada apa namanya dapet ganti layar satu kali dalam setahun kalau ada kebentur kan kelihatan sih tadi aku lupa bawa kotak ini ya lupa kali aku sumpah aku kira ya karena sebelumnya aku pernah ngeklaim garansi Note 30 itu nggak ada masalah guys ya udah nggak apa-apa ya karena mereka minta bawa kotaknya untuk nginput email udah nggak apa-apa guys kita bawa semuanya disini charger juga masih di dalam dan aku nggak gunain chargernya ya jadi kita coba balik lagi ke tempat tadi guys kita lihat respon mereka gimana bang nomor yang terang berapa? 812 oke tadi pas abang bilang nggak bisa pecah aku pun terkejut apa-apaan ini karena kan memang semua disini kalau yang pecah nggak bisa cuma kan untuk tekno yang ini kan kita nggak ada pembeli sebuah dan guys aku udah selesai ya agak sedikit drama yang katanya disini kemungkinan selesainya 1.3 sampai 1 minggu guys dan aku cuma dikasih ginian doang dan pada akhirnya mereka kasih garansi setelah konfirmasi ke pusat guys jadi ini memang nggak seindah yang kalian bayangin ketika kalian claim garansi itu langsung diterima guys ya beberapa hari kemudian oke akhirnya tanggal 27 Juni ini dapet WA ya dari carlcare unit ini udah selesai guys ya nggak sampai seminggu sih pengerjaannya dan aku langsung otw aja coba ngambil HP nya ya guys ya beberapa minit kemudian aku udah sampai di tekno carlcare service ya jadi aku coba langsung masuk ke dalam kayak kemarin oh mungkin kameranya nggak bakal kelihatan guys langsung kita masuk ke dalam sebelahnya juga diganti iya satu set ya cepet juga siapnya kalau pas lagi dikirimnya cepet ya cepet gitu deh pak kalau misalnya lama baru lama iya jadi sekarang tergantung ke miliman pak terus kalau garansi yang 15 hari itu gimana deh bang kendalanya biasanya apa itu bang untuk ganti unit misalnya gini pak kita baru beli terus handphonenya entah LCD ya begaris entah masih mede padang itu sebelum dia lewat dalam papes tadi tergantian minit baru deh oh gitu dari satu ke tiga produknya mungkin ITL, TECMO, sama itu iya iya main satu grup kan itu layarnya kalau diperbaikan kan berapa itu bang? lebih, 2 juta lebih itu oh iya ini bang ke depannya kayak mana nih belayarnya bang? kalau untuk LCD kan dia kan hanya sekali ya tapi kalau misalnya error ke garis masih bisa di play oh gitu berarti kalau masih error yang kemarin error ya bukan pecah ya nggak bisa disentuh lagi bok aja langsung ya ada lagi nutikannya pak? nah itu aja bok terima kasih banyak ya bang dan oke guys akhirnya HPnya selesai juga ya kalau misalnya lihat layarnya diganti jadi layar yang baru guys dan casing-casingnya pun diganti cok jadi casing baru kamera belakang pun diganti anjay ini diganti semuanya guys jadi kayak diganti HP ya cuma mesinnya sama guys dan ini dia TECNO PANTOM V-clipnya guys ini bener semua diganti baru ya casing belakang framenya kamera belakang layar belakang layar depannya semua diganti set guys jadi ini kayak dapet HP baru tapi pakai mesin yang lama guys kita tadi bisa denger kata customer servicenya ini HPnya tetap bisa di claim garansi kalau ada masalah selama masih ada garansi guys bahkan kalau layar bergaris pun masih mereka terima ya guys ya untuk pelayanan dari service centernya kalau menurutku nggak terlalu ramah ada beberapa drama buat nerima HP ini doang guys yang mungkin mereka nggak tahu atau memang malu saja si nanganin HP kayak gini guys oke ya mungkin segini aja claim garansi carl care yang kebetulan kali ini kita claim adalah HP premium dari TECNO guys makasih banyak buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai selesai so see you in the next video terima kasih